Tragedi nahas kembali terjadi pada pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines yang jatuh pada Minggu 10 Maret lalu, waktu setempat ketika menuju Nairobi, ibu kota Kenya. Kejadian ini hanya selisih lima bulan sejak jatuhnya pesawat Lion Air PQLQP yang menggunakan Boeing 737 MAX 8. Pasca dua kejadian tersebut yang menyeret Boeing, beberapa maskapai langsung menghentikan sementara, bahkan melarang pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8. Selengkapnya akan saya ulas dalam ramai-ramai kandangkan Boeing. Boeing seri 737 ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1967 dan seri ini menjadi yang paling laris di dunia. Kemudian generasi keempatnya yaitu Boeing 737 MAX. Ini pertama kali diterbangkan tahun 2017 dan uniknya Lion Air yang pertama kali menerima pengiriman pesawat tersebut melalui anak usahanya yaitu Malindo Air yang melayani rute penerbangan regional di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ini hingga Januari 2019 pemesanan pesawat Boeing 737 MAX ini sudah ada 5.011 unit dan sudah ada pengiriman 350 unit ke 46 maskapai di seluruh dunia. Next ini adalah beberapa maskapai internasional yang telah menghentikan operasi Boeing 737 MAX 8 maupun MAX Series. Ini adalah Shenzhen Airlines, kemudian China Eastern, Air China, Okai Airlines dan juga Kunming Airlines. Nah kelima airlines ini merupakan maskapai penerbangan Cina dan hingga saat ini China telah mensuspend hingga hampir 100 pesawat Boeing 737 MAX 8 miliknya. Atau ini setara seperempat dari pesawat Boeing 737 MAX 8 yang beroperasi di seluruh dunia. Kemudian ada Ethiopian Airlines, ini juga pasca jatuhnya pesawatnya ini langsung menghentikan 5 unit pesawat yang dimilikinya. Namun hingga saat ini masih ada 25 lagi pesawat Boeing 737 MAX 8 yang masih dalam proses pemesanan. Kemudian Cayman Airways ini ada 2 pesawat yang dihentikan sementara. Garuda Indonesia, ini milik Indonesia ini ada 1 unit yang dihentikan pengoperasiannya. Kemudian Lion Air ini memiliki 10 unit. GOL inilah penerbangan milik Brazil dan menghentikan sekitar 7 pesawatnya. Dan ini adalah Silk Air yang merupakan anak usaha dari Singapore Airlines dan ini menghentikan 6 unitnya. Nah bahkan Singapura ini mengharamkan keluar atau masuknya pesawat Boeing 737 MAX 8 ini yang melintas di Singapura. Bahkan yang terbaru ini otoritas penerbangan di Australia ini juga melarang pesawat Boeing 737 MAX ini melintas di penerbangannya. Nah berbeda dengan maskapai-maskapai tadi yang telah menghentikan pengoperasian sementara dari pesawat Boeing 737 MAX 8 ini adalah beberapa maskapai yang masih mengoperasikan pesawat Boeing 737 MAX 8 miliknya. Di antaranya adalah Southwest Airlines ini merupakan konsumen terbesar dari Boeing 737 MAX dan Southwest Airlines ini masih meyakini bahwa armada pesawat yang dimilikinya ini masih dalam keadaan layak. Sehingga ada 34 unit pesawat yang dimilikinya dan hingga saat ini masih beroperasi dengan normal. Kemudian American Airlines ini ada 24 unit pesawat yang masih beroperasi. Kemudian Air Canada ini masih ada juga 24 unit pesawat yang masih beroperasi sesuai jadwal hingga saat ini dan Turkish Airlines ini ada sekitar 11 unit yang beroperasi sesuai jadwal. Dan Norwegian Airlines Shuttle ini ada 18 unit pesawat Boeing 737 MAX 8 yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan kalau kita lihat ini Southwest dan American Airlines ini berasal dari Amerika yang mana sama-sama dari asalnya Boeing yang menyerat dari dihentikannya berbagai maskapai dari pesawat Boeing 737 MAX 8 ini. Nah Lion Air ini mengikuti himbawan dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang menyatakan untuk menghentikan sementara seluruh unit pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dimilikinya. Yang mana Lion Air ini memiliki 10 unit. Nah sebelum pasca kejadian jatuhnya pesawat P.K.L.K.I.P. pada Oktober 2018 lalu Lion Air ini sebenarnya telah memesan ratusan pesawat dengan seri yang sama. Namun pasca kejadian tersebut Lion Air ini berencana membatalkannya. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Garuda Indonesia ini juga menghentikan sementara pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dimilikinya itu satu. Sebagai informasi hingga saat ini Garuda Indonesia memang memiliki satu unit namun dari 50 unit yang sudah dipesan oleh Garuda Indonesia. Dan dipesannya oleh dengan dihentikannya sementara kedua maskapai ini yang terutama Boeing 737 MAX 8 di Indonesia ini justru akan merugikan kedua maskapai. Karena tentunya kuota penumpang akan berkurang belum lagi maskapai ini harus membayar biaya parkir. Nah apalagi Lion Air ini akan terdampak cukup dalam secara finansial dalam jangka pendek karena bayangkan saja dalam satu pesawat ini bisa menampung sekitar 200 penumpang. Dan jika ini dihentikan sementara bahkan belum tahu sampai kapan waktunya ini dalam satu hari saja jika ada tiga penerbangan bayangkan saja Lion Air ini memiliki 10 unit yang dihentikan sementara pengoperasian pesawat 737 MAX 8 ini. Nah kemudian meskipun di deras sentimen negatif ini Boeing 737 dari segi Boeing ini menyatakan bahwa pesawat MAX 8 dan MAX 9 miliknya ini berdasarkan dari Asosiasi Penerbangan Amerika Serikat. Menyatakan bahwa Boeing MAX 8 dan MAX 9 ini masih layak terbang. Selamat menikmati. Terima kasih.